Nada Mansion Master rumit saat dia menghela nafas secara emosional. Pada saat itu, tubuh Jitian Singh bergetar hebat. Matanya membelalak saat dia menatap Mansion Master dengan tak percaya. Kalian berempat, menyatukan kembali. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mansion Master akan mengatakan hal seperti itu. Dia mengerti maksud Mansion Master hampir secara instan. Itu sebabnya dia sangat terkejut dan merasa tidak percaya. Mungkinkah Mansion Master adalah? Saat pikiran ini melintas di benaknya, dia menjadi gelisah. Aliran darah dan detak jantungnya semakin cepat. Jadi begitu. Saya melakukan perjalanan ke seluruh benua Tiansuan dan hanya menemukan tiga nama murid Kenshin, tetapi saya tidak dapat menemukan Gu Daok Suan. Saya tidak menyangka bahwa Mansion Master adalah Gu Daok Suan, murid tertua Kenshin. Pantas saja Sui Ruoyu berkata bahwa Gu Daok Suan telah menghilang selama seribu tahun tanpa jejak atau berita apapun. Tidak heran Mansion Master merawat saya dengan baik setelah mengetahui bahwa saya adalah keturunan Kenshin. Apalagi, dia tahu segalanya tentang Kenshin. Dia secara pribadi memberitahu saya tentang Gu Ye Xiaoshui, dan meminta saya untuk menemukan pengikut Kenshin. Pada saat itu, Jitiansing akhirnya mengerti segalanya. Semua keraguan yang melekat di hatinya selama beberapa tahun ini akhirnya terpecahkan. Setelah beberapa lama, dia kembali sadar dan tenang. Pada saat itu, Mansion Master sedikit mengangguk padanya dan berkata dengan tenang, Tiansing, ikuti saya. Dengan itu, Mansion Master bangkit dan meninggalkan Aula Utama. Dia membawanya melalui pintu rahasia di sudut Aula Utama dan kekedalaman Istana Kekaisaran. Mereka berdua berjalan menyusuri lorong gelap sejauh ribuan kaki sebelum memasuki ruang rahasia yang luas dan gelap. Ketika mereka melangkah melewati pintu ruang rahasia, Jitiansing dengan jelas merasakan bahwa ruang dan waktu terdistorsi. Seolah-olah dia telah melewati gelembung tak terlihat dan memasuki ruang lain. Tak diragukan lagi, aliran waktu di ruang rahasia ini berbeda dengan dunia luar. Sepuluh bulan yang lalu, dia datang ke ruang rahasia ini dan berkultivasi dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Mansion Master berjalan ke tengah ruang rahasia dan melambaikan tangannya untuk menembakkan cahaya kemasan yang menyilaukan ke dinding. Tiba-tiba, lebih dari selusin lampu batu permata menyala di dinding sekitarnya, memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan, menerangi seluruh ruang rahasia. Lantai batu hitam diukir dengan pola misterius dan kuno. Itu adalah susunan ilahi kuno yang dapat mengubah aliran waktu. Mansion Lord melambaikan tangannya lagi, menembakkan sinar cahaya yang pekat. Segera, tiga tempat tidur batu giok lebar muncul di ruang rahasia, berbaris berjajar di tanah. Manor Lord menoleh ke Ji Tian Xing dan berkata, Tian Xing, undang mereka bertiga keluar. Ji Tian Xing buru-buru membuka dunia dalam pedang dan memindahkan Sui Ruoyu, Xiao Wen Tian, dan Kaisar Ye ke ruang rahasia. Dia menempatkannya di tiga tempat tidur batu giok es. Mereka bertiga terluka parah dan tidak sadarkan diri sepanjang waktu. Di antara mereka, Lukas Yao Wen Tian adalah yang paling serius. Cedera Ren Huang Ye berada di urutan kedua, dan cedera Sui Ruoyu sedikit lebih ringan. Kepala sekolah menatap ketiga orang yang berbaring di ranjang batu giok. Dia mempelajari penampilan mereka dan merasakan aura jiwa mereka. Kenangan melintas di matanya. Seribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Waktu yang kami habiskan bersama sangat singkat, dan kami tidak pernah berkumpul bersama untuk mengikuti dan melayani guru. Tapi kami tahu keberadaan satu sama lain, dan kami semua memiliki keyakinan dan tujuan yang sama di hati kami. Mansion Lord bergumam dengan nada yang rumit. Ada kesedihan yang mendalam di kedalaman matanya. Sejak Ji Tian Xing bertemu dengan Mansion Lord, dia selalu merasa bahwa Mansion Lord itu tinggi dan perkasa, suci dan bermartabat. Seolah-olah dia tidak memiliki emosi dan seperti makhluk surgawi. Namun, pada saat ini, dia menyadari bahwa Mansion Lord bukannya tanpa emosi. Hanya saja dia menyembunyikan emosinya terlalu dalam. Jika seseorang tidak dekat dengannya, mustahil untuk memiliki terlalu banyak kontak dengannya. Tentu saja, seseorang tidak dapat melihat perubahan emosinya. Setelah beberapa saat, Mansion Lord perlahan mengangkat tangannya dan menggunakan teknik rahasia untuk menyembuhkan luka Kaisar Ye dan yang lainnya. Tangannya membentuk segel yang aneh, dan teknik rahasia yang dia gunakan sangat misterius dan mendalam. Sinar cahaya kemasan yang cemerlang terkondensasi menjadi segel aneh dan memasuki tubuh ketiga orang itu. Ji Tian Xing berdiri diam di samping, diam-diam memperhatikan Mansion Lord merapal mantra. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat memahami lintasan mantra Mansion Lord. Sui Ruoyu baru saja mencapai tingkat pertama alam jiwa primordial, jadi masih ada jejaknya menggunakan teknik rahasia. Namun, metode Mansion Lord untuk merapal mantra benar-benar membuatku bingung. Kekuatannya juga sekuat laut dalam, tak terduga. Tampaknya Mansion Lord bukan hanya pembangkit tenaga primordial Sol Realm, tetapi dia kemungkinan besar telah mencapai puncak primordial Sol Realm. Pikiran ini muncul di benak Ji Tian Xing, dan dia sangat percaya diri pada Mansion Lord. Dia percaya bahwa dengan kekuatan dan metode Mansion Lord yang kuat, dia pasti bisa menyembuhkan Kaisar Ye dan yang lainnya. Tanpa sadar, lima hari telah berlalu. Mansion Lord terus menggunakan teknik rahasia dan bertahan selama lima hari lima malam tanpa henti. Dia menggunakan ratusan ribu segel satu demi satu untuk menyembuhkan luka Kaisar Ye dan yang lainnya, menggunakan kekuatannya yang sangat besar. Namun, ekspresinya tetap tenang, tanpa sedikitpun kelelahan. Dia memiliki sikap yang tenang dan tenang. Seolah-olah kekuatan sihirnya tidak habis-habisnya, tidak habis-habisnya, dan tidak akan pernah habis. Akhirnya, ketika Mansion Lord melemparkan segel 990 ribu, dia perlahan berhenti dan mengakhiri perapalan mantra. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Kaisar Ye dan yang lainnya dengan ekspresi tenang, menunggu dalam diam. Kaisar Ye dan yang lainnya terbungkus lapisan cahaya kemasan kabur. Cedera fisik dan spiritual mereka pulih dengan cepat, dan aura kehidupan mereka menjadi semakin agung. Secara khusus, perubahan Xiao Wen Tian adalah yang terbesar. Tubuhnya awalnya berubah menjadi mayat kering, tapi sekarang menghasilkan darah baru. Kulit, daging, dan darahnya pulih dengan cepat. Ji Tian Xing menyaksikan perubahan ketiganya dengan matanya sendiri. Dia diam-diam menantikannya, dan dia juga terkejut dengan metode ampuh Mansion Lord. Sangat cepat, 6 jam lagi berlalu. Cahaya kemasan yang menyelimuti Sui Ruoyu berangsur-angsur menghilang. Dia adalah orang pertama yang bangun, dan dia perlahan membuka matanya. Tempat ini, di mana aku? Dia melihat sekeliling dengan bingung, menilai situasi di ruang rahasia. Dia menggunakan lengannya untuk menopang tubuhnya dan perlahan duduk di Frost Jadebet. Dia menoleh dan melihat Ji Tian Xing dan Mansion Lord di samping tempat tidur. Ketika dia melihat wajah kedua orang itu dengan jelas, dia langsung kaget, dan matanya dipenuhi shock. Adik laki-laki, dan sulung, kakak senior sulung. Kakak tertua, apakah itu benar-benar kamu? Apakah mata saya mempermainkan saya? Setelah seribu tahun, aku masih bisa melihatmu. Kamu, kenapa kalian berdua bersama? Sui Ruoyu sangat emosional. Dia menatap Mansion Lord dengan tak percaya, seolah-olah dia sedang bermimpi. Mansion Lord memandangnya sambil tersenyum dan berkata dengan nada lembut, adik kecil, bagaimana kabarmu? Mendengar kata-kata Mansion Lord, Sui Ruoyu tidak bisa lagi mengendalikan kegembiraan dan emosi di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba tertutup lapisan kabut, dan air mata berkilauan mengalir. Kakak sulung, ini benar-benar kamu. Dia memegang tepi tempat tidur dengan tangan gemetar dan segera ingin turun dari tempat tidur. 1362 Setelah seribu tahun, Sui Ruoyu dan Gu Daok Suan akhirnya bersatu kembali. Keduanya dipenuhi dengan emosi. Ada terlalu banyak hal di hati mereka yang ingin mereka ceritakan satu sama lain. Jitiansing berdiri di samping, diam-diam mendengarkan mereka berdua mengenang masa lalu dan berbicara tentang masa lalu mereka. Setelah sekitar dua jam, Kaisar Ye dan Xiao Wen Tian terbangun satu demi satu. Reaksi mereka hampir sama dengan reaksi Sui Ruoyu. Ketika mereka melihat Mansion Master, mereka terkejut dan tidak percaya. Mereka tertegun untuk waktu yang lama sebelum mereka bereaksi. Mereka secara emosional memanggil, kakak senior tertua, dan hendak turun dari tempat tidur untuk membungkuk kepada Mansion Master. Meskipun mereka telah hidup selama lebih dari seribu tahun dan merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Grandmaster, mereka semua berambut putih dan pikun. Di dalam hati mereka, selain guru mereka, dukungan terbesar mereka adalah kakak tertua mereka, Gu Daok Suan. Lagi pula, Gu Daok Suan adalah murid pertama Kenshin. Dia juga jenius seni bela diri yang paling menonjol di antara mereka berempat. Saat itu, Gu Daok Suan telah merawat mereka dengan baik dan menjadi tulang punggung mereka bertiga. Dia seperti pepatah lama, seorang kakak laki-laki seperti seorang ayah. Setelah seribu tahun, keempat murid Kenshin akhirnya bersatu kembali di sini. Tentu saja, ada juga Jitian Sing, penerus Kenshin. Mereka berlima semuanya adalah murid Kenshin. Mereka memiliki ikatan dan hubungan yang tak terpatahkan satu sama lain. Semua orang sangat bersemangat dan bersyukur. Mereka mengobrol lama sekali, tetapi masih ada sesuatu untuk dibicarakan. Selama percakapan, Jitian Sing berbicara lebih sedikit dan lebih banyak mendengarkan. Dengan demikian, dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang peristiwa seribu tahun yang lalu. Tanpa sadar, satu malam telah berlalu. Baru keesokan paginya semua orang berhenti mengobrol dan mulai membicarakan hal-hal serius. Mansion Master memandang Jitian Sing dan bertanya dengan suara rendah, Tian Sing, kamu mengatakan sebelumnya bahwa Kaisar Iblis mengirim pusat kekuatan klan Iblis dan Dewa Darah untuk menyerang ketiga saudara junior dan saudari juniormu dan mencuri tulang ilahi mereka, darah ilahi, dan tendon ilahi. Ini bisa menjadi konspirasi yang mengejutkan. Jitian Sing menganggup dan berkata dengan suara rendah, Benar. Sepuluh bulan yang lalu, saya berbicara langsung dengan Anda tentang hal ini. Kaisar Iblis sedang menjalankan rencana rahasia untuk membangkitkan Dewa Iblis Leluhur. Hanya dengan kelahiran kembali Dewa Iblis Leluhur, klan Iblis benar-benar mendapatkan kembali kejayaan mereka. Mereka sekali lagi dapat mengambil alih dunia dan mendominasi seluruh benua Tian Suan. Saya hampir yakin bahwa alasan mengapa Kaisar Iblis mengirim para ahli untuk mencuri benda-benda suci dari tiga saudara dan saudari bela diri senior saya terkait dengan rencana ini. Sui Ruoyu juga mengangguk setuju dan berkata, Kakak senior sulung, Anda harus sangat jelas bahwa benda-benda suci ini dan sebanding dengan artefak ilahi. Setelah Kaisar Iblis mendapatkan benda suci kita, dia akan dapat merapal mantra untuk menciptakan tubuh kedagingan yang sebanding dengan artefak dewa. Karena Tian Xing menyebutkan masalah menghidupkan kembali Dewa Iblis Leluhur, saya dengan berani menebak bahwa Dewa Iblis Leluhur tidak musnah di zaman Purbakala dan mampu bertahan sampai sekarang. Hanya secuil jiwanya yang tersisa. Jika Vingot Leluhur terlahir kembali, tanpa tubuh jasmani, kekuatannya akan sangat berkurang. Namun, jika Kaisar Iblis memalsukan tubuh dewa untuknya, ia akan sepenuhnya terbangun dan terlahir kembali. Kekuatannya akan sangat kuat. Saat itu, semua ahli di dunia tidak akan bisa menolaknya. Bahkan jika kita bergabung, kita tidak akan menjadi tandingan Dewa Ving Leluhur. Kaisar Ye dan Xiao Wen Tian juga telah mendengar dari Jitian Xing bahwa Kaisar Iblis ingin menghidupkan kembali Vingot Leluhur. Oleh karena itu, setelah mendengarkan analisis Jitian Xing dan Suir Woyu, keduanya mengangguk setuju dan mengungkapkan ekspresi khawatir. Kaisar Iblis kuno terkutuk itu. Dia sangat jahat dan tercelah. Dia benar-benar membuat skema yang mengejutkan. Betapa tercelah, Kaisar Iblis telah mendapatkan tulang Dewa, darah Dewa, dan tendon Dewa kita. Cukup baginya untuk memalsukan tubuh Dewa awal. Jika Kaisar Iblis memperoleh hati Dewa Kakak Sulung, dia akan dapat membentuk tubuh ilahi yang lengkap. Kemudian, rencananya akan berhasil. Suir Woyu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun Kaisar Iblis telah mendapatkan tiga benda suci kita, dia tidak dapat memalsukan tubuh Dewa yang lengkap. Kunci terakhir terletak pada hati Dewa di tubuh Anda. Hanya dengan hati ketuhanan Anda, tubuh ilahi sejati dapat terbentuk. Karena itu, Anda harus melindungi diri sendiri apapun yang terjadi. Anda harus berhati-hati. Anda tidak boleh membiarkan Kaisar Iblis berhasil. Jitian Singh juga mengingatkan, sekarang situasinya sangat kritis. Kaisar Iblis pasti akan menggunakan tulang Dewa, darah Dewa, dan tendon Dewa untuk membentuk tubuh Dewa untuk Vingod Leluhur. Segera, pasukan Ras Iblis akan menyerbu Central Plains. Badai darah akan turun. Namun, kami masih memiliki secerca harapan. Selama kita bersatu dan memikirkan cara untuk menghentikan serangan Ras Iblis, kita masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, jika hati Dewa Istana Tuhan juga direnggut, Dewa Vingod Leluhur akan dapat memperoleh tubuh ilahi yang lengkap dan memulihkan kekuatannya dengan cepat. Ketika saat itu tiba, Profound Sky Continent pasti akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Setiap Ras di dunia tidak akan berdaya untuk melawan dan hanya bisa dibantai dan diperbudak oleh Ras Iblis. Pada titik ini, suasana di ruang rahasia menjadi sangat husyuk. Suasana hati semua orang sangat suram. Tatapan Master Asgard menyapu semua orang dan berkata dengan ekspresi tegas, semuanya, jangan khawatir. Dengan kekuatan Kaisar Iblis saat ini, tidak mungkin baginya untuk merebut hati Dewa saya. Selain itu, saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan skema dan skema Ras Iblis. Aku tidak akan membiarkan dataran tengah jatuh dan Ras Iblis mendominasi dunia. Ketika semua orang mendengar kata-kata Tuan Istana, hati mereka menjadi tenang. Ji Tian Xing mengambil kesempatan untuk bertanya, Tuan Asgard, rencana apa yang Anda miliki untuk langkah selanjutnya? Master Istana berkata dengan ekspresi serius, saya akan segera memberikan perintah kepada semua pangeran di kediaman Kekaisaran untuk kembali ke Ras dan kekuatan masing-masing untuk melawan invasi Ras Iblis. Selain itu, saya juga akan mengirim beberapa Master Tingkat Dewa ke berbagai medan perang untuk membantu berbagai ras dalam melawan serangan Ras Iblis. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Itu bagus. Aku tidak berharap Master Tingkat Dewa dan pangeran dapat menghentikan serangan Ras Iblis. Aku hanya berharap mereka dapat mengulur waktu. Master Istana menatapnya dengan tatapan yang dalam dan berkata dengan suara rendah, Ini semua adalah taktik penundaan. Mereka tidak dapat menyelesaikan masalah mendasar. Ada juga hal lain yang sangat penting yang sangat mendesak dan harus diselesaikan secepatnya. Ji Tian Xing mengerutkan kening bingung dan bertanya, Ada apa, Tuan Istana? Master Asgert berkata dengan nada serius, Tian Xing, kamu adalah penerus Master dan juga musuh Bebuyutan Kaisar Iblis. Jika situasi benua putus asa, saya khawatir Anda akan dibutuhkan untuk membalikkan keadaan dan mengusir Ras Iblis. Ketiga Junior Brother dan Junior Sister sudah terluka parah dan lemah. Mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam perang selama 10 tahun ke depan. Saya juga akan meninggalkan Central Plains untuk menyelesaikan misi itu. Oleh karena itu, Anda adalah harapan kami semua. Ji Tian Xing segera merasakan tekanan berat dan berkata dengan susah payah, Tuan Asgert, Anda menganggap saya terlalu tinggi. Saya ingin membunuh Kaisar Iblis dan membas Miras Iblis di dunia, mengembalikan benua ke masa kejayaannya. Tetapi dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak dapat membuat keajaiban, apalagi membalikkan keadaan. Master Asgert menatapnya dengan tatapan tegas dan mengangguk. Tidak, Tian Xing, kamu bisa melakukannya. 1363 Berbicara secara logis, penguasa prefektur adalah orang terkuat di benua Tian Suan. Dalam menghadapi invasi ras Iblis dan keruntuhan benua yang akan segera terjadi, penguasa prefektur seharusnya melangkah maju dan membalikkan keadaan. Namun, Ji Tian Xing sangat jelas bahwa Tuan Prefektur tidak melalaikan tanggung jawabnya. Meskipun dia adalah orang terkuat di benua Tian Suan, dia bukanlah orang yang bebas. Dia juga bawahan dari orang misterius itu dan bekerja untuk orang itu. Setahun hampir habis, dan penguasa prefektur harus membawa Yun Yao keluar dari benua Tian Suan dan bergegas ke benua Shen Wu. Ini adalah kesepakatan antara prefektur Lord dan Cloud Soul Palace, dan itu juga rencana orang itu. Itu adalah misi dan misi Tuan Prefektur. Jika dia tidak mematuhi dan membuat marah orang yang berdiri di puncak kehidupan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, pada saat kritis ini, pasukan ras iblis berbaris ke selatan, dan garis pertahanan ras manusia didorong mundur. Wilayah tengah berada dalam bahaya. Ji Tian Xing hanya bisa menghela nafas dalam hati. Nasib benar-benar membodohi orang, dan takdir penuh dengan kesialan. Serangan ras iblis terlalu cepat. Ketika Tuan Prefektur melihat Lu Yin diam, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan memberinya waktu untuk mempertimbangkan dan membuat pilihan. Kaisar Ye, Xiao Wen Tian, dan Sui Ruoyu telah membuat persiapan dan rencana mereka. Mereka bertiga memandang Ji Tian Xing dengan prihatin dan bergiliran memujuknya. Sui Ruoyu memandangnya dengan ramah dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Xing, hanya ada lima dari kita di sini hari ini, jadi jangan bicara tentang menyelamatkan dunia atau menyelamatkan orang biasa. Anda bukan orang suci, begitu juga kami. Tidak ada yang lahir dengan misi menyelamatkan umat manusia. Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati dan menjawab setelah Anda memikirkannya. Tidak ada yang berhak memaksamu. Namun, ada satu hal yang harus Anda ketahui, membunuh Kaisar Iblis kuno dan membasmi ras iblis juga merupakan keinginan guru. Setelah Sui Ruoyu selesai berbicara, Kaisar Ye berkata dengan tenang, Tian Xing, kami semua tahu sifatmu. Tidak mungkin bagimu untuk menjauh dari ini dan sepenuhnya mengabaikan masalah ini. Anda tidak dapat menyaksikan ras iblis menyerbu wilayah tengah dan dengan sembrono membantai orang-orang kami tanpa melakukan apapun. Kami hampir lumpuh, dan kami tidak dapat membantu Anda lagi. Satu-satunya hal yang dapat kami lakukan adalah memberi Anda seni rahasia yang telah kami pelajari seumur hidup kami sehingga Anda dapat tumbuh secepat mungkin. Adapun apakah Anda dapat membunuh Kaisar Iblis di masa depan dan mengakhiri perang ini, tidak ada yang tahu. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada takdir. Dengan cara ini, bahkan jika saya mati dalam pertempuran, saya akan memiliki hati nurani yang bersih. Xiao Wen Tian terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, menurut perkiraan kami, Kaisar Iblis telah pulih ke alam roh primordial. Selain itu, ada juga beberapa supremasi alam jiwa esensi di antara sejumlah besar dewa darah yang dia ciptakan. Ada juga dewa iblis leluhur dengan tubuh ilahi setengah langkah yang akan dilahirkan kembali. Ini adalah ahli terkuat dari ras iblis. Dengan bakat dan kemampuan bertarung Anda, Anda akan memiliki kesempatan untuk membunuh Kaisar Nefilim dan dewa darah dan menyelamatkan benua setelah Anda menerobos ke alam roh primordial. Tian Xing, Anda harus percaya pada masa hidup kami berempat. Itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatanmu. Setelah dia selesai berbicara, Mansion Master akhirnya berbicara. Dia berkata kepada Ji Tian Xing, Tian Xing, kami berempat mahir dalam seni rahasia yang berbeda, tetapi semuanya diberikan kepada kami oleh guru kami. Jika kami berempat memberikan seni rahasia kami kepada Anda, Anda akan memiliki 20% dari kekuatan guru kami ketika Anda mencapai alam roh primordial. Selain itu, ketika Anda mengolah pedang dauguru kami di masa depan, hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah usaha. Ini akan sangat bermanfaat. Pikirkan baik-baik, jika Anda setuju, kami akan mulai menyampaikan sesegera mungkin. Anda akan berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia ini. Saya akan menggunakan semua sumber daya di Monarch Mansion untuk mempertahankan operasi formasi di ruang rahasia sehingga Anda dapat berkultivasi di pengasingan di sini selama sekitar 2 tahun. Ketika Anda keluar dari pengasingan, hanya sedikit lebih dari sebulan yang akan berlalu di dunia luar. Seharusnya ada cukup waktu. Mansion Master, Kaisar Ye, dan tiga lainnya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Setelah mereka selesai berbicara, mereka menatap Jitian Sing dengan mata membara, menunggunya membuat keputusan. Ekspresi Jitian Sing sangat tenang. Matanya menyapu wajah keempat orang itu dan tiba-tiba mengungkapkan sedikit senyuman. Sebenarnya, saya mengerti semua alasan yang Anda katakan. Bahkan jika Anda tidak membujuk saya, saya sudah memiliki jawaban di hati saya. Dahulu kala, saya bersumpah bahwa saya akan membunuh Kaisar Iblis dan membasmi Klan Iblis di Gurun Utara. Rasa sakit yang pernah ditimbulkan Klan Iblis pada keluarga dan teman-temanku, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat, tidak, 100 kali lipat. Terima kasih, kakak senior dan kakak senior, karena telah mempercayai saya tanpa syarat dan menaruh harapan yang begitu tinggi kepada saya. Saya setuju. Jika nyaman, mari mulai menyampaikan sesegera mungkin. Melihat bahwa Ji Tian Xing akhirnya setuju, Mansion Master, Kaisar Ye, dan yang lainnya menghela nafas lega dan mengungkapkan ekspresi bersyukur. Tian Xing, kami bangga padamu. Kita semua adalah murid dan penerus guru. Terlepas dari hidup atau mati, kita tidak akan pernah mempermalukan nama guru. Setelah beberapa saat, semua orang menjadi tenang dan mulai membagikan keterampilan mereka. Ji Tian Xing duduk bersila di tempat tidur Ichi Jade. Dia mengedarkan keahliannya dan menyesuaikan pernafasannya sejenak, mencapai kondisi kultivasi di mana pikirannya jernih. Sui Ruoyu memimpin dan duduk berhadapan dengan Ji Tian Xing. Dia melambaikan tangannya dan melakukan teknik rahasia, membentuk segel misterius. Dia mengaktifkan energi spiritualnya yang agung dan memadatkan tiga teknik rahasia yang telah dia kembangkan dalam hidupnya menjadi bola cahaya putih yang menyilaukan. Kemudian, dia perlahan mendorong telapak tangannya dan menekan bola energi spiritual yang menyilaukan di dahi Ji Tian Xing. Swash! Bola energi spiritual seukuran telur perlahan memasuki dahi Ji Tian Xing dan secara bertahap memasuki pikirannya. Setelah satu jam penuh, bola cahaya putih menjadi stabil dan melayang di benaknya, untuk sementara diterima olehnya. Setelah Sui Ruoyu selesai memberikan keahliannya, dia tampak seperti sakit parah. Nafasnya sangat lemah, wajahnya pucat, dan tubuhnya bermandikan keringat. Dia berhenti dengan susah payah dan berjalan menyusuri Ichi Jadebet. Dia terhuyung-huyung ke sudut ruang rahasia dan mengedarkan keahliannya untuk mengatur pernafasannya. Kemudian, Xiao Wen Tian maju selangkah lagi dan duduk di depan Ji Tian Xing. Dia juga menahan nafas dan berkonsentrasi untuk menyalurkan keterampilannya. Dia memadatkan dua teknik rahasia yang telah dia pelajari dalam hidupnya menjadi bola energi spiritual dan memindahkannya ke dalam pikiran Ji Tian Xing. Cederanya lebih serius, jadi proses pemberian skillnya sangat sulit dan lambat. Butuh banyak waktu. Setelah satu jam penuh, dia akhirnya selesai memberikan keahliannya dan perlahan berhenti. Dia sangat lelah sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Dia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Dengan bantuan Master Istana, dia berjalan ke sudut ruang rahasia dan mengedarkan keahliannya untuk mengatur pernafasannya. Orang ketiga yang memberikan keahliannya kepada Ji Tian Xing tentu saja adalah Kaisar Ye. Dia juga menghabiskan lebih dari dua jam untuk memberikan dua teknik rahasia yang telah dia pelajari dalam hidupnya kepada Ji Tian Xing. Pada titik ini, sudah ada tiga bola energi spiritual yang mengambang di benak Ji Tian Xing. Dengan kekuatannya saat ini, tingkat kultivasi, dan kekuatan energi spiritualnya, ini sudah menjadi batasnya. Jika Master Asgard memberikan keahliannya kepadanya lagi, pikiran dan energi spiritualnya mungkin tidak dapat menahan terlalu banyak kekuatan. Kecelakaan dan bahaya mungkin terjadi. Ketika Master Asgard menemukan situasi ini, dia membiarkan Ji Tian Xing menyempurnakan dan menyerap tiga teknik rahasia terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, dia akan memberikan teknik rahasianya kepada Ji Tian Xing. Agar tidak mengganggu kultivasi Ji Tian Xing, dia diam-diam meninggalkan ruang rahasia bersama Kaisar Ye, Xiao Wen Tian, dan Sui Ruoyu. 1364 Meskipun Mansion Master telah merawat luka Kaisar Ye dan dua lainnya, mereka bertiga tidak lagi dalam kondisi kritis. Mereka bertiga baik-baik saja sekarang, dan mereka masih bisa menggunakan seni mereka untuk mengajari Ji Tian Xing teknik pamungkas mereka. Namun, luka mereka terlalu parah, dan tidak mungkin bagi mereka untuk pulih dalam waktu singkat. Paling tidak, mereka perlu memulihkan diri selama bertahun-tahun sebelum mereka dapat memulihkan sejumlah kekuatan tempur. Pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk pulih kekekuatan puncak mereka. Lagi pula, tulang dewa, darah dewa, dan tendon dewa mereka telah dihilangkan. Mereka telah kehilangan benda suci mereka yang paling berharga. Di masa depan, bahkan jika mereka pulih dari cedera, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Bahkan bakat seni bela diri mereka akan sangat berkurang. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menembus belenggu seni bela diri dan mencapai alam yang lebih tinggi. Justru karena inilah mereka memberikan teknik pamungkas terkuat mereka kepada Ji Tian Xing dan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Ruang rahasia itu gelap dan sunyi. Hanya Ji Tian Xing yang sendirian. Dia duduk bersila di tempat tidur batu giok es dan berkonsentrasi pada kultivasi. Ada terlalu banyak harta yang tersimpan dalam pikirannya. Itu sudah cukup untuk membuat pembudidaya Sol Revinemen menjadi gila karena cemburu. Di tengah adalah pedang emas jiwa ilahi miliknya. Di atasnya ada heaven mending pearl yang putih menyala. Di bawahnya ada Big Deeper Godfire Cauldron kuno. Tujuh pedang sihir jiwa ilahi putih yang mempesona digantung dalam lingkaran di sekelilingnya. Selain itu, ada tiga bola putih cahaya jiwa ilahi yang melayang dengan tenang di sekelilingnya. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan memutuskan untuk beralih dari mudah ke sulit. Dia pertama-tama akan menyempurnakan cahaya jiwa ilahi Xiao Wen Tian dan Kaisar Ye. Terakhir, dia akan menyempurnakan cahaya jiwa suci Suir Woyu. Lagipula, Suir Woyu adalah yang terkuat di antara mereka bertiga. Dia sudah menembus ke alam jiwa primordial. Dia pertama-tama akan menyempurnakan cahaya jiwa ilahi Xiao Wen Tian. Ketika dia melepaskan kekuatan jiwa ilahinya dan bersentuhan dengan bola cahaya jiwa ilahi itu, dia segera merasakan aura yang agung dan perkasa. Ada juga informasi yang tak ada habisnya mengalir seperti banjir yang deras, mengalir ke jiwa ilahinya. Di antara informasi yang rumit dan mendalam, ada dua teknik pamungkas yang direkam. Keduanya adalah teknik rahasia terkemuka dan kuat. Meskipun hanya ada dua teknik rahasia, keduanya diturunkan dari Kenshin. Secara alami, mereka telah ditempa ribuan kali dan merupakan teknik yang sangat sempurna. Ji Tian Xing memfokuskan pikirannya dan meninggalkan semua pikiran yang mengganggu. Dia fokus pada menyempurnakan bola cahaya putih dan menerima informasi di dalamnya. Setelah lima hari penuh, dia akhirnya selesai menyerap semua informasi dalam bola cahaya dan secara kasar memahami dua seni absolut yang diberikan Xiao Wen Tian kepadanya. Langkah pertama adalah Star Suttering Fish. Tanpa diragukan lagi, ini adalah mantra ofensif yang kuat dan tak terduga. Teknik tinju ini sudah melampaui kategori keterampilan bela diri. Itu bisa disebut keterampilan ilahi. Itu bisa memanfaatkan kekuatan langit dan bumi dan melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Jika seseorang mengembangkannya secara ekstrim dan mencapai tingkat yang sangat dalam, satu pukulan dapat menghancurkan bintang-bintang di luar angkasa. Ji Tian Xing berulang kali mempelajari mantra Star Breaking Fish, memahami makna dan esensinya yang mendalam. Perlahan-lahan, dia memahami keahlian itu. Saat pemahamannya tentang tinju penghancur bintang semakin dalam, dia menjadi semakin terkejut dan penuh harap. Seperti yang diharapkan dari teknik pamungkas yang diajarkan oleh Kenshin. Konsep teknik tinju, cara kerjanya, cara mengerahkan kekuatan, cara menyerang, cara berubah, dan seterusnya semuanya menyegarkan. Tidak hanya Kenshin Dewa Pedang, tetapi pemahaman dan pencapaian teknik tinjunya juga sangat luar biasa. Dengan kekuatan Xiao Wen Tian, jika dia menggunakan tinju penghancur bintang dengan seluruh kekuatannya, dia hanya dapat menghancurkan gunung dan sungai sejauh 200 mil. Hanya ketika seseorang mencapai level Kenshin, dia dapat menghancurkan bintang-bintang di luar angkasa dengan satu pukulan. Saat pikiran ini melintas di benak Jitian Xing, bola cahaya putih berputar beberapa kali dan memadat menjadi sosok putih. Sosok kecil ini diringkas dari kesadaran spiritual Xiao Wen Tian. Penampilannya persis sama dengan miliknya. Dia ada dalam pikiran Jitian Xing dan melihat pedang emas spiritual dengan senyum di wajahnya. Dia berkata, Tian Xing, jangan remehkan tinju penghancur bintang ini. Ini adalah salah satu teknik pamungkas saya yang paling kuat. Sejak guru memberikan tinju penghancur bintang ini kepada saya seribu tahun yang lalu, saya telah mempelajarinya selama seribu tahun. Sayangnya, saya belum mencapai alam roh primordial dan hanya dapat menggunakan 20% dari kekuatan tinju penghancur bintang. Di masa depan, ketika Anda melewati kesengsaraan surgawi dan mencapai marsial sage atau marsial god realm, ketika Anda menggunakan tinju penghancur bintang lagi, Anda pasti dapat menghancurkan bintang-bintang dengan satu pukulan. Jitian Xing tahu bahwa, Xiao Wen Tian, ini hanyalah bayangan kesadaran spiritual. Alasan mengapa dia bisa berkomunikasi dengan kesadaran spiritualnya adalah untuk membantunya dengan cepat memahami teknik pamungkas. Dia dengan cepat menjawab, Kakak Xiao, jangan khawatir. Saya pasti akan fokus untuk memahami teknik pamungkas ini dan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Xiao Wen Tian, menganggup puas dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan menyampaikan esensi dan trik tinju penghancur bintang kepadamu. Dengarkan baik-baik. Setelah itu, dia dengan jujur memberitahu Jitian Xing tentang trik utama dan esensi dari tinju penghancur bintang. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Xiao Wen Tian tentang pengalaman dan pemahamannya tentang tinju penghancur bintang secara mendetail. Awalnya, Jitian Xing perlu menghabiskan beberapa tahun untuk menjelajahi dan memahami semua ini. Sekarang, Xiao Wen Tian, telah secara langsung menyampaikannya kepadanya, dia dapat dengan cepat memahami dan menguasainya. Sebulan kemudian, dia benar-benar menguasai keterampilan dan esensi star-suttering fish. Dia juga telah mengingatnya dalam kesadaran spiritualnya dan tidak akan pernah melupakannya. Selanjutnya, dia mulai memahami teknik pamungkas kedua. Teknik pamungkas kedua yang diberikan Xiao Wen Tian kepadanya disebut, tanya surga dengan pedang horizontal. Ini adalah teknik pedang yang tak terduga yang diberikan Kenshin kepada Xiao Wen Tian. Xiao Wen Tian telah mengolah teknik pedang ini selama ribuan tahun dan telah mengembangkannya ke tingkat yang sangat tinggi. Selama ini, Xiao Wen Tian memperlakukan teknik pedang ini sebagai kartu trufnya. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia pasti tidak akan menggunakannya. Sebelumnya, ketika para ahli klan iblis telah menyelinap ke klan Xiao dan mengepungnya di pilar pegunungan surga, dia telah menggunakan teknik pedang ini untuk membunuh dua ahli klan iblis dan memaksa dewa darah yang telah menyerangnya untuk mundur. Kekuatan yang tersisa dari teknik pedang telah menghancurkan seluruh pilar of heaven's mountains dan mengubahnya menjadi reruntuhan selama beberapa ratus mil. Memanfaatkan kesempatan itu, dia mengeluarkan potongan logam hitam kuno dan memasuki ruang harta karundharma. Dia hanya berhasil melarikan diri dengan bersembunyi beberapa puluh mil jauhnya di bawah tanah. Ji Tian Xing menghabiskan beberapa hari untuk menghafal keterampilan, tanya surga dengan pedang horizontal. Dia telah mencapai tingkat di mana dia bisa membacanya mundur. Kemudian, di bawah penjelasan dan pengajaran kurca ciputi, dia secara bertahap memahami inti dari teknik pedang ini dan menggunakan waktu sebulan untuk menguasainya. Dua bulan kemudian, dia telah menyempurnakan cahaya spiritual Xiao Wen Tian dan benar-benar menguasai dua teknik pamungkas, tinju penghancur bintang dan tanya langit dengan pedang horizontal. Dia tidak berhenti berkultivasi dan terus menyempurnakan cahaya spiritual Ren Huang Ye. Dua teknik pamungkas yang diberikan Ren Huang Ye kepadanya juga diberikan oleh Kenshin. Selain itu, Ren Huang Ye telah menambahkan pengalaman dan pemahamannya tentang kultivasi selama seribu tahun. Teknik pamungkas pertama disebut Heaven Chapturing Palem. Efek dan kekuatan teknik rahasia ini bisa dilihat dari namanya. Selama Jitian Sing telah menguasai Heaven Chapturing Palem, dia akan dapat melepaskan teknik penangkapan yang kuat yang dapat dengan mudah menangani musuh yang kuat dan menangkap objek dari kejauhan. Selain itu, Heaven Chapturing Palem juga mengandung ribuan perubahan dan kegunaan magis. Itu memiliki efek yang luar biasa. 1365 Sementara Jitian Sing sedang memahami telapak tangan penangkap surga, bola cahaya Kaisar Ye memadat menjadi sosok ilusi dan menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Meskipun teknik pamungkas ini terdengar sederhana, ada terlalu banyak misteri dan perubahan yang terkandung di dalamnya. Bahkan dengan bimbingan cahaya spiritual Kaisar Ye, Jitian Sing menghabiskan lebih dari 20 hari untuk sepenuhnya memahami dan menguasai telapak tangan penangkap surga. Selanjutnya, dia mulai memahami teknik pamungkas kedua. Tebasan penghancur jiwa tanpa batas. Ini adalah pertama kalinya Jitian Sing bersentuhan dengan teknik rahasia dengan nama seperti itu, jadi dia masih sedikit bingung. Setelah bimbingan cahaya spiritual Kaisar Ye, dia menyadari keunikan teknik rahasia ini. Ini adalah teknik rahasia ofensif yang memadatkan kekuatan langit dan bumi, kekuatan sihir, dan kekuatan spiritual. Itu bisa dilepaskan dengan senjata apapun, seperti pedang, tombak, pedang, tombak, dan sebagainya. Tentu saja, itu juga bisa dilakukan dengan tangan kosong tanpa menggunakan senjata apapun. Teknik rahasia ini secara khusus ditargetkan pada kekuatan spiritual. Itu sangat kuat dan tidak terlihat. Karakteristik terbesarnya adalah dapat digunakan sesuka hati. Bisa digunakan kapan saja, dalam keadaan apapun, dan dalam keadaan apapun. Mustahil bagi lawan untuk menjaganya. Jika pembangkit tenaga primordial Sol Realm menggunakan selas penghancuran jiwa tanpa batas ini, dia bisa membunuh musuh dari jarak ribuan mil tanpa mengeluarkan suara. Seperti yang diharapkan, ini adalah teknik pamungkas khusus. Ini paling cocok untuk serangan diam-diam, pembunuhan, dan serangan balik putus asa. Ji Tian Xing sangat tertarik dengan teknik rahasia ini dan penuh antisipasi. Di bawah bimbingan Kaisar Ye, dia fokus pada pemahaman dan kultivasi. Sebulan kemudian, dia benar-benar memahami selas penghancuran jiwa tanpa batas dan berhasil menguasai teknik pamungkas ini. Bola cahaya spiritual Ren Huang Ye juga menghilang. Dia telah menyempurnakan dua teknik pamungkas. Hanya bola cahaya spiritual putih yang tersisa di benaknya. Itu milik Sui Ruoyu. Ketika dia mengedarkan energinya untuk menyempurnakan bola cahaya spiritual dan menerima informasi di dalamnya, dia menyadari bahwa dua teknik pamungkas yang diberikan Sui Ruoyu kepadanya juga luar biasa. Teknik pamungkas pertama disebut langkah penyembunyian ilahi. Ini adalah teknik langkah misterius dan aneh yang diciptakan Kenshin seribu tahun yang lalu. Setelah menguasai teknik langkah ini, seseorang bisa bergerak puluhan mil dengan satu langkah. Seseorang dapat bergerak bebas antara langit dan bumi dengan kecepatan secepat teleportasi. Terlepas dari apakah itu digunakan untuk bepergian, berkelahi, melarikan diri, atau mengejar, ini adalah gerak kaki terbaik. Lebih penting lagi, dengan menggunakan langkah penyembunyian ilahi, seseorang dapat mencapai efek tembus pandang dan menyembunyikan oranya. Hanya ketika kekuatan seseorang beberapa tingkat lebih tinggi dan dekat dengannya, dia akan berada dalam bahaya terekspos. Kalau tidak, hampir tidak ada yang bisa melihat melalui langkah penyembunyian ilahi. Dulu ketika Yang Mulia Haus Darah memimpin para ahli ras iblis untuk menyerang Sekte Dewa Tersembunyi, Sui Ruoyu tidak mampu mengalahkan Yang Mulia Haus Darah. Setelah gadbonnya disingkirkan, dia akan dibunuh. Namun, dia mengandalkan langkah penyembunyian ilahi untuk menghindari pencarian dan pengejaran Yang Mulia Haus Darah dan bertahan pada akhirnya. Ketika Jitian Sing memahami semua ini, dia merasa bahwa langkah penyembunyian roh sangat misterius dan kuat. Itu terlalu praktis. Butuh waktu lebih dari sebulan baginya untuk memahami esensi langkah penyembunyian ilahi dan berhasil menguasai teknik pamungkas ini. Teknik kedua yang diajarkan Sui Ruoyu kepadanya juga merupakan teknik pedang. Lautnya dingin. Teknik pedang ini diajarkan kepadanya oleh Kenshin saat itu, dan itu memiliki arti yang lebih dalam. Saat itu malam akhir musim gugur. Bulan sabit menggantung tinggi di langit, dan potongan-potongan bintang bersinar dengan cahaya dingin. Angin malam terasa dingin, dan Sui Ruoyu, yang masih gadis yang lembut, berdiri sendirian di tepi danau musim gugur, memandangi permukaan danau dengan pikiran yang dalam. Tatapan dan suasana hatinya seperti air danau di malam musim gugur, dingin tapi tenang. Kebencian terhadap pembunuhan orang tuanya dan adegan tragis dari seluruh klannya yang dimusnahkan masih melekat di benaknya, dan dia tidak dapat menyingkirkannya. Meskipun dia lemah, ada kebencian di hatinya, dan dia telah mengumpulkan kemarahan yang luar biasa. Dia hanya ingin membunuh semua musuhnya dan membalaskan dendam orang tuanya. Sama seperti pikirannya melankolis dan simpul di hatinya tidak dapat dibatalkan, sosok berjubah putih yang tampan, tampan, dan anggun diam-diam datang ke sisinya. Orang yang datang adalah Kenshin, pria yang dia kagumi seumur hidupnya, yang seperti dewa. Tubuh Kenshin lurus seperti pedang, dan dia tanpa ekspresi berdiri di tepi danau. Matanya dalam saat dia melihat ke permukaan danau, dan dia mengucapkan beberapa patah kata dengan nada acuh-ta'acuh. Tujuh emosi dan enam keinginan, cinta, benci, dan tergila-gila juga bisa membuat orang bekerja keras dan berkultivasi. Namun, ini adalah jalan yang jahat, dan tidak dapat dipertahankan lama. Jika tidak, yayasan seni bela diri akan hancur, dan seseorang akan mengamuk. Hanya mereka yang tenang dan bijaksana yang dapat memahami misteri surga dan mencapai puncak seni bela diri. Sui Ruoyu berbalik dan menatap Kenshin, dan bertanya dengan bingung dan bingung, Yang Mulia, saya mengerti maksud Anda, tapi saya tidak bisa melepaskan kebencian saya, dan saya tidak akan pernah melupakan adegan tragis itu. Kenshin terdiam sesaat, dan matanya yang dalam menunjukkan jejak cahaya. Dia berkata dengan tenang, Kamu tidak bisa melupakan kebencianmu, tetapi kamu tidak bisa kehilangan akal karena kebencianmu. Lalu mengapa kamu tidak mencoba, ubah kebencianmu menjadi niat pedang, dan singkirkan semuanya, seperti ini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya pedang sepanjang tiga kaki memadat di ujung jarinya, dan dia menebas danau di depannya. Us! Cahaya pedang yang menyilaukan menembus langit malam, dan itu benar-benar mekar dengan kecemerlangan yang bahkan lebih cemerlang dari bulan. Pada saat itu, setengah dari langit malam diterangi, dan seterang siang hari. Cahaya pedang menebas danau yang tenang, dan tidak mengeluarkan suara keras, juga tidak menimbulkan gelombang besar. Namun, danau besar dengan radius 100 mil itu langsung membeku menjadi es. Selain itu, retakan yang panjangnya puluhan mil terpotong di tengah danau beku, dan sedalam jurang, dan dalamnya ribuan kaki. Suir Woyu terkejut, dan dia sangat mengagumi ilmu pedang Kenshin yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia juga mengerti maksud Kenshin, dan dia mengingat pedang itu bergerak di dalam hatinya, dan tidak akan pernah melupakannya. ketika dia sadar kembali, Kenshin sudah berbalik dan meninggalkan danau. Dia menatap punggung Kenshin, dan bertanya dengan mata cerah, yang mulia, apakah jurus pedang ini punya nama. Langkah kaki Kenshin berhenti sejenak, dan dia pergi tanpa melihat ke belakang. Suaranya, yang setenang air tapi dalam dan rendah, terbawa angin malam. Dinginnya laut azure. Sejak malam musim gugur itu, Suir Woyu telah memahami teknik pedang pamungkas yang baru. Sejak saat itu juga dia mengerti bahwa Kenshin, yang terlihat dingin dan suci, juga akan menggunakan caranya sendiri untuk merawat orang lain. Apalagi Kenshin juga orang yang punya cerita. Namun, mereka yang memenuhi syarat untuk mendengarkan ceritanya mungkin belum lahir, atau belum ada di dunia ini. Hantu kesadaran Suir Woyu menceritakan kisah ini kepada Jitian Sing ketika dia memberikan jurus pedang kepadanya. Jitian Sing agak tersentuh, dan dia juga mengerti niat Suir Woyu, dan mengapa dia ingin memberikan jurus pedang ini. Dia menghabiskan satu setengah bulan untuk memahami gerakan pedang ini, dan dia akhirnya berhasil menguasainya. Sejauh ini, dia telah menyempurnakan tiga bola cahaya jiwa ilahi, dan juga menguasai enam jenis teknik rahasia, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia selama setengah tahun, dan hanya delapan belas hari telah berlalu di dunia luar. Setelah setengah tahun, pengasingan yang pahit ini, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia akan mencapai tingkat kedelapan dari alam penyempurnaan jiwa. Dia mengambil kesempatan ini untuk mengolah Sword Soul Dao, dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. 1366 Setelah mencapai tingkat kedelapan dari spirit Revinemen Rilem, kekuatan tempur Jitian Sing telah meningkat beberapa kali. Ilmu pedang dan keterampilannya telah meningkat pesat, dan kekuatan alam pedang guntur ilahi juga menjadi lebih kuat. Secara khusus, enam teknik pamungkas yang telah diajarkan Kaisar Ye, Xiao Wen Tian, dan Sui Ruoyu telah memungkinkan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Meskipun dia belum mencapai alam jiwa primordial, dia lebih kuat dari pusat kekuatan alam jiwa primordial. Dia untuk sementara mengakhiri kultifasinya dan memerintahkan para penjaga di luar ruang rahasia untuk melaporkan berita itu kepada penguasa istana. Empat jam kemudian, Tuan Istana memasuki ruang rahasia sendirian dan datang ke hadapannya. Tian Xing, kamu sudah selesai dengan kultifasi pintu tertutupmu. Anda sudah menyempurnakan dan menguasai teknik pamungkas yang diajarkan oleh tiga saudara laki-laki dan perempuan junior kepada Anda. Penguasa istana menatapnya dengan tatapan membara dan bertanya dengan penuh harap. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. Setelah setengah tahun pemahaman dan kultifasi, saya sudah menguasainya. Meskipun saya belum mencoba kekuatan dari teknik pamungkas itu, itu pasti akan bermanfaat bagi saya selama sisa hidup saya. Mansion Lord mengungkapkan ekspresi puas dan sedikit menganggup. Bagus sekali, bakat bawaan dan kemampuan pemahamanmu jauh melebihi harapanku. Tidak heran saudari muda memuji Anda karena bakat Anda yang luar biasa, bahkan melebihi guru saat itu. Penguasa Istana mengungkapkan senyuman ramah yang langka, dan adanya penuh pujian. Sejak Ji Tian Xing mengenal Tuan Istana, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya tersenyum, dan pertama kali dia menerima pujian dan penghargaan darinya. Kamu menyanjungku, Tuan Istana, Ji Tian Xing tersenyum dan berkata dengan rendah hati. Penguasa Istana melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Waktu sangat penting. Situasi di daratan berkembang ke arah yang Anda prediksi, dan situasinya semakin buruk. Saya tidak punya banyak waktu tersisa, jadi mari kita mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan telapak tangannya dengan ekspresi serius dan mengaktifkan keterampilan seumur hidupnya untuk melakukan mantra misterius dan kuat. Kekuatan sihir tak berujung berkumpul di tubuhnya, melonjak tanpa henti seperti sungai yang deras, dan mengeluarkan suara guntur yang tumpul. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya kemasan cemerlang, membentuk perisai cahaya tembus pandang. Selanjutnya, bayangan emas setinggi beberapa meter muncul di belakangnya. Di dalam bayangan emas itu ada raksasa emas setinggi 80 kaki. Dia mengenakan baju besi emas dan memiliki wajah yang bermartabat. Auranya suci dan perkasa, seperti dewa. Hal yang paling aneh adalah raksasa lapis baja emas setinggi 80 kaki itu memiliki dua kepala dan enam lengan, seperti dewa legenda kuno. Di telapak masing-masing lengan, ada harta sihir yang berbeda. Ada pedang emas yang mempesona, tombak emas gelap, pedang berkepala naga yang didukung lebar, tungku berharga, piringan ajaib, dan sebagainya. Jitiansing langsung mengerti setelah melihat penampakan raksasa lapis baja emas itu. Itu adalah primordial spirit Dharma Idol dari Manor Lord, Zhang Eid Golden Body yang legendaris. Ketika dikultifasikan ke puncak, seseorang dapat menumbuhkan tiga kepala dan enam lengan, memiliki kemampuan hebat yang dapat menembus langit dan bumi. Jadi ini adalah idola Yuan Shen Dharma dari Manor Lord. Dibandingkan dengan jiwa-dewa kultifator rilem Revinemen jiwa, itu setidaknya sepuluh kali lebih kuat. Saya ingin tahu kekuatan Dharma macam apa yang akan saya padatkan ketika saya mencapai alam jiwa purba. Hati Jitiansing dipenuhi dengan keterkejutan dan kecemburuan. Dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan imajinasinya menjadi liar. Pada saat itu, bola cahaya kemasan yang gelap mengembun di telapak tangan tuan tanah dan berputar. Bola cahaya kemasan sebesar telur. Itu berisi sejumlah besar informasi, termasuk teknik pamungkas dan pengalaman kultifasi yang telah diberikan oleh Manor Lord. Manor Lord perlahan mendorong Jitiansing dengan telapak tangannya dan menekan bola cahaya kemasan kedahinya. Dia berkata dengan ekspresi serius, Tiansing, aku akan pergi dengan Yun Yao besok. Hanya ini yang bisa saya bantu. Berikut adalah tiga teknik pamungkas yang telah saya kembangkan sepanjang hidup saya. Itu semua adalah teknik pamungkas jiwa primordial yang diberikan kepadaku oleh tuanku. Anda harus mempelajarinya dengan rajin dan menguasainya sesegera mungkin. Hanya ketika Anda mencapai ranah jiwa primordial di masa depan, Anda dapat memandang rendah semua orang. Saat suaranya jatuh, bola cahaya kemasan perlahan memasuki pikiran Jitiansing. Awalnya, Jitiansing ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Manor Lord. Namun, ketika bola cahaya kemasan memasuki pikirannya, tubuhnya bergetar hebat. Dia tampak seperti sedang kesakitan. Pikirannya akan meledak terbuka. Bagaimanapun, bola cahaya kemasan ini dipadatkan dari kesadaran pembangkit tenaga jiwa primordial. Itu terlalu kuat, dan informasi yang dikandungnya terlalu luas. Jika itu adalah pembangkit tenaga sol tempering biasa, dia pasti tidak akan mampu menahan kekuatan bola cahaya kemasan ini. Jiwanya pasti akan rusak. Jitiansing tidak berani lengah. Dia buru-buru menahan napas dan berkonsentrasi untuk mengedarkan kekuatan dharmanya. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menerima bola cahaya kemasan dengan hati-hati. Dia mengerahkan semua kekuatan jiwanya, dan butuh 6 jam penuh untuk menyelesaikan bola cahaya emas di benaknya. Pada saat itu, Manor Lord sudah pergi dengan tenang. Jiitiansing mengedarkan kekuatan dharmiknya dan mengatur pernapasannya untuk sementara waktu. Kemudian, dia mulai menyempurnakan bola cahaya kemasan dan menerima teknik pamungkas di dalamnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa tidak hanya ada tiga teknik pamungkas dalam bola cahaya kemasan, tetapi ada juga kekuatan dharma yang sangat besar. Selama dia bisa menyempurnakan kekuatan dharma yang sangat besar itu, dia akan dapat menyelamatkan beberapa tahun kultivasi yang sulit dan mencapai alam jiwa primordial setengah langkah dengan cepat. Dia bahkan mungkin bisa menerobos ke alam jiwa primordial. Tanpa diragukan lagi, ini adalah hadiah besar dari Manor Lord. Jitiansing memahami pentingnya hadiah ini dan sangat berterima kasih kepada Manor Lord. Dia juga diam-diam memutuskan untuk menguasai tiga teknik pamungkas yang diberikan oleh Manor Lord sehingga dia tidak akan mengecewakan upaya Manor Lord. Tanpa sadar, 20 hari telah berlalu. Setelah 20 hari pemahaman dan kultivasi, Jitiansing menerima informasi dalam bola cahaya kemasan. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa tiga teknik pamungkas yang diberikan oleh Manor Lord memang merupakan teknik rahasia dunia primordial sol yang terkemuka. Teknik pamungkas pertama disebut Meteor Fire Sower. Itu adalah teknik rahasia dengan kematian yang sangat menakutkan. Ketika pembangkit tenaga jiwa primordial mengeksekusi teknik ini, dia bisa memanggil api surgawi tanpa akhir yang akan mengalir seperti banjir yang deras, menenggelamkan area seluas ribuan mil. Dimanapun hujan api yang deras menutupi, itu akan berubah menjadi lautan api yang tak terbatas dalam sekejap mata. Semua makhluk hidup akan berubah menjadi abu dan bahkan gunung dan sungai akan berubah menjadi lahar. Ketika teknik rahasia ini dikembangkan ke tingkat tinggi, ia bahkan bisa memanggil meteor dari luar angkasa yang akan jatuh seperti meteor dan meruntuhkan ribuan mil gunung dan sungai ke tanah. Dikatakan bahwa ketika Marsial Saga mengeksekusi teknik ini, dia bisa memanggil meteor dari luar angkasa yang begitu kuat sehingga bisa menghancurkan langit dan bumi. Ji Tian Xing menantikan teknik pamungkas ini. Setelah lama mempelajarinya dengan serius, ia memutuskan untuk berinisiatif membudidayakannya. Meskipun teknik pamungkas ini adalah teknik ranah jiwa primordial, mengingat kekuatan dan bakatnya, dia dapat segera memahaminya dan mengolahnya. Lebih jauh lagi, jika dia berurusan dengan ras iblis di masa depan, dia bisa menggunakan teknik pamungkas ini dengan kematian yang mengerikan. Bersama dengan kuali api dewa biduk surgawi, dia pasti akan mampu memberikan pukulan berat bagi pasukan ras iblis. Untuk memahami dan menguasai keterampilan pamungkas ini, dia fokus mengolahnya selama lima bulan sebelum dia berhasil mengolahnya. Upaya dan ketekunan yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dibayangkan oleh orang luar. Namun, begitu dia menguasai teknik rahasia ini, dia akan memiliki kekuatan tempur yang bahkan lebih mengerikan yang bisa disaksikan semua orang. 1367 Teknik kedua yang diajarkan Mansion Master kepadanya adalah teknik ilahi sejati. Nama teknik ini adalah tubuh Dharma Langit dan Bumi. Seribu tahun yang lalu, Kenshin mengajarkan teknik rahasia ini kepada Gudauksuan. Dia selalu mengingatnya di dalam hatinya dan mengukirnya di kedalaman jiwanya. Ketika dia menerobos ke alam jiwa primordial, dia mengolah teknik rahasia ini dengan sekuat tenaga. Sekarang, dia sudah menguasainya. Teknik rahasia inilah yang membuatnya memiliki tubuh yang hampir abadi dan menjadi ahli nomor satu di benua Tian Suan. 800 tahun yang lalu, Gudauksuan baru saja mewarisi posisi Mansion Master. Dia tidak terkenal dan tidak menonjolkan diri. Pada saat itu, semua ahli di benua berpikir bahwa Kaisar Long Suankun adalah yang terkuat, diikuti oleh Kaisar Naga Emas dari Klan Air dan Kaisar Iblis Langit dari Klan Iblis. Sampai suatu hari, di alam rahasia di reruntuhan pengembalian Laut Timur, Gudauksuan dan Long Suankun bertemu. Tidak ada yang tahu mengapa mereka berdua bertarung, atau seperti apa proses pertarungannya. Namun, menurut kabar yang beredar di dunia luar, keduanya baru bertukar dua jurus sebelum pemenangnya diputuskan. Dikatakan bahwa Kaisar Kekaisaran Long Suankun telah menyerang lebih dulu dan menggunakan teknik rahasia yang kuat. Gudauksuan tidak mengelak dan menggunakan tubuh Dharma Langit dan Bumi untuk mengambilnya. Tubuhnya tidak terluka sama sekali. Namun, dia menggunakan teknik rahasia untuk mendorong Kaisar Long Suankun mundur sepuluh mil dan menghancurkan seluruh dunia rahasia. Long Suankun tahu bahwa dia bukan tandingan Gudauksuan. Dia membungkuk dan mengaku kalah di tempat dan mundur dengan ekspresi sedih. Saat itu, hanya satu orang yang menyaksikan pertarungan antara para ahli terkuat di benua itu. Setelah itu, orang inilah yang menyebarkan berita dan menjadikan hal ini sebagai salah satu legenda di benua Tian Suan. Orang ini adalah pemimpin klan air laut timur, Kaisar Naga Emas. Sejak saat itu, nama Mansion Master dikenal oleh semua ahli di dunia. Dia diakui sebagai ahli nomor satu di benua itu. Sekarang 800 tahun telah berlalu, ada banyak ahli di benua Tian Suan, tapi tidak ada yang berani mempertanyakan gelarnya sebagai ahli nomor satu. Kekuatan Mansion Master juga berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia menjadi lebih tidak terduga, seperti yang abadi. Sekarang, Mansion Master mengajarkan teknik rahasia tubuh Dharma Langit dan Bumi kepada Jitian Sing. Jitian Sing telah mendengar legenda itu sejak lama. Dia hanya tahu bahwa Mansion Master adalah ahli nomor satu di benua itu. Namun, dia tidak tahu mengapa Mansion Master mampu melawan teknik rahasia Kaisar-Kekaisaran dan tetap tidak terluka. Ketika dia memahami kekuatan menakutkan dari tubuh Dharma Langit dan Bumi, dia tiba-tiba tercerahkan dan tercerahkan. Efek dari teknik rahasia ini adalah mengolah tubuh fisik seseorang menjadi tubuh Dharma. Apa itu Dharma Kaya? Dharma Kaya adalah Dharma Kaya yang dapat menampung semua Dharma Kaya di dunia. Berjalan, duduk, berbaring, dan setiap gerakan dapat memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Dia bisa mengendalikan kekuatan lima elemen langit dan bumi, bahkan nafasnya bisa melahap energi spiritual langit dan bumi, sehingga menjaga kekuatannya tidak pernah habis. Kecepatan penuaan tubuh juga akan menjadi sangat lambat. Oleh karena itu, ahli jiwa primordial yang dapat mengolah Dharma Kaya semuanya adalah ahli abadi. Terlepas dari apakah itu ribuan atau puluhan ribu tahun, tubuh tidak akan menua dan mati. Tentu saja, ini hanyalah fungsi dasar dari avatar. Ada banyak jenis metode kultivasi Dharma Kaya di dunia. Di zaman kuno, para ahli dari berbagai klan semuanya memiliki metode rahasia mereka sendiri untuk mengolah berbagai jenis Dharma Kaya. Misalnya, tubuh Dharma Roh Api, tubuh Dharma Air Hitam Bulan, tubuh Dharma Logam Geng Surgawi, tubuh Dharma Kayu Hijau, dan sebagainya. Tubuh Dharma Surga dan Bumi yang diajarkan oleh Mansion Master adalah yang paling maju dan kuat di antara semua teknik rahasia Dharma Kaya. Itu adalah metode kultivasi tingkat dewa. Selain efek keabadian, itu juga memiliki pertahanan yang hampir tak terkalahkan. Selama Jitian Singh mengolah tubuh Dharma Surga dan Bumi, bahkan jika dia baru saja mencapai alam jiwa primordial, dia akan dapat mengendalikan energi spiritual langit dan bumi dalam radius seribu mil dan melahap serta menggunakannya di kapanpun. Ketika musuh yang kuat menyerang, dia bisa menggunakan tubuh Dharma Langit dan Bumi dan menggabungkan dirinya dengan Langit dan Bumi dalam jarak ribuan mil. Tidak peduli seberapa kuat serangan musuh, itu akan diserap dan dinetralkan oleh Langit dan Bumi dalam jarak ribuan mil, dan dia tidak akan terluka. Tentu saja, jika dia bisa mencapai level Mansion Master, dia akan bisa mengendalikan Langit dan Bumi dalam radius 10.000 mil dan pembelaannya akan lebih mengerikan lagi. Secara keseluruhan, tubuh Dharma Surga dan Bumi ini adalah kartu truf pertahanan terkuat untuk Jitian Singh. Sayang sekali ini adalah metode kultivasi tingkat dewa. Saya hanya bisa mulai mengolahnya setelah saya menerobos ke alam jiwa primordial, memadatkan jiwa primordial saya, dan mengembangkan kesadaran ilahi. Setelah memahami tubuh Dharma Surga dan Bumi, Jitian Singh menghela nafas dengan menyesal di dalam hatinya. Saat ini, dia tidak dapat mengolah teknik ini. Dia hanya bisa mengukir metode kultivasi tubuh Dharma Surga dan Bumi dalam pikirannya dan menanamkannya dalam jiwanya. Ada pun teknik ketiga yang diberikan oleh Mansion Master, itu adalah metode kultivasi tingkat dewa yang juga diturunkan dari Kenshin. Nama ilmiah teknik ini adalah bentuk Dharma Diri Sejati. Seperti namanya, teknik ini adalah teknik rahasia untuk memadatkan bentuk Dharma Jiwa Primordial. Ketika seorang pejuang yang kuat menerobos ke alam jiwa primordial, rohnya akan berevolusi menjadi jiwa primordial dan mengembangkan kesadaran ilahi. Sama seperti Suirwoyu sekarang, dia hanya memiliki kekuatan alam jiwa primordial tingkat pertama, tetapi tubuhnya hanya memiliki jiwa primordial dan kesadaran ilahi. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya dan memiliki kekuatan supernatural yang lebih kuat, dia harus memadatkan bentuk Dharma Jiwa Primordial. Bentuk Dharma Jiwa Primordial mirip dengan mata Dharma Roh dari petarung yang kuat di alam tempering jiwa, tetapi itu lebih kuat dan memiliki efek yang lebih misterius. Untuk petarung yang kuat seperti Mansion Master, bentuk Dharma Jiwa Primordialnya dapat meninggalkan tubuhnya dan menjelajahi langit dan bumi, melintasi seluruh benua Tian Suan. Jika tubuh utama dan bentuk Dharma Jiwa Primordial dipisahkan, bentuk Dharma Jiwa Primordial akan setara dengan klon yang memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh utama. Jika keduanya digabungkan menjadi satu, kekuatan tempur mereka akan meningkat setidaknya dua kali lipat selama pertempuran. Tentu saja, formulir Dharma Jiwa Primordial yang diringkas akan berbeda karena metode kultivasi berbeda yang dipraktikan oleh prajurit elit jiwa primordial. Di zaman kuno, ada banyak prajurit elit jiwa primordial di benua Tian Suan. Dengan demikian, berbagai bentuk Dharma lahir. Beberapa prajurit elit jiwa primordial memadatkan bentuk Dharma Naga Emas yang memiliki kekuatan tak terbatas. Itu bisa memanggil angin dan hujan dan melawan guntur dan kilat. Beberapa orang memadatkan bentuk Dharma Anjing Surgawi yang dapat menelan esensi bulan dan bintang. Ada juga orang yang memadatkan bentuk Dharma Binatang Raksasa Primordial, bentuk Dharma Lima Roh Elemen, bentuk Dharma Racun Jahat Surgawi, bentuk Dharma Raksasa Berlengan Seribu, dan seterusnya. Jitian Singh tidak tahu banyak tentang bentuk Dharma Jiwa Primordial, juga tidak punya waktu untuk mencari informasi yang relevan. Namun, Mansion Master telah meninggalkan bayangan kesadaran ilahinya dalam bola cahaya kemasan. Itu dengan sabar dan hati-hati menjelaskan informasi tentang bentuk Dharma Jiwa Primordial. Sekarang, Jitian Singh tahu bahwa bentuk Dharma Jiwa Primordial yang dipadatkan oleh Mansion Master disebut bentuk Dharma Dewa Berlengan Delapan. Nilai dan kekuatannya jauh melampaui semua bentuk Dharma di dunia. Alasan mengapa Mansion Master dapat memadatkan bentuk Dharma Dewa Berlengan Delapan yang paling tinggi dan paling kuat adalah karena dia telah menguasai seni yang hilang, bentuk Dharma Diri Sejati. Tian Singh, bentuk Dharma Diri Sejati adalah seni hilang tingkat dewa yang diberikan oleh guru. Jika Anda dapat berkonsentrasi untuk mengolahnya, Anda akan mendapat manfaat darinya selama sisa hidup Anda. Seni yang hilang ini hanya akan mengajari Anda cara melihat diri sejati Anda dan mengidentifikasi diri sejati Anda. Itu juga akan mengajari Anda metode dan jalan pintas untuk memadatkan bentuk Dharma Jiwa Purba. Namun, bentuk Dharma Jiwa Primordial seperti apa yang dapat Anda padatkan pada akhirnya ditentukan oleh bakat, potensi, dan diri sejati Anda. Karena itu, seni yang hilang ini disebut bentuk Dharma Diri Sejati. Saya harap ketika saya melihat Anda lagi, Anda telah menembus alam jiwa purba dan memadatkan bentuk Dharma Jiwa Purba Anda sendiri. 1368 Ji Tian Xing hanya menguasai salah satu dari tiga jurus yang diberikan Mansion Master kepadanya. Dia hanya akan mampu mengolah tubuh Dharma Surga dan bumi dan karakteristik Dharma Diri sejati ketika dia menerobos ke alam esens soul. Dia menghafal mantra Dharma dan pengalaman yang berhubungan dengan dua jurus ini. Kemudian, dia mulai menyempurnakan bola cahaya kesadaran ilahi yang telah diberikan oleh Master Mansion kepadanya. Hanya ada sejumlah besar kekuatan Dharma yang tersisa dalam cahaya ilahi emas yang murni dan tanpa celah ini, cukup untuk menghancurkan dunia. Jika dia berkultivasi dalam pengasingan, dia akan membutuhkan setidaknya dua hingga tiga tahun untuk mengumpulkan kekuatan Dharma yang begitu besar. Sekarang, Mansion Master telah langsung memberikannya kepadanya. Dia hanya perlu fokus menyempurnakan bola cahaya emas ini dan dia akan bisa mendapatkan kekuatan Dharma terkuat dan paling murni untuk meningkatkan kekuatannya dengan kecepatan tercepat. Seiring waktu berlalu, ukuran bola cahaya emas perlahan menyusut sementara kekuatannya terus meningkat. Satu bulan, tiga bulan, lima bulan, sepuluh bulan berlalu dengan cepat. Ketika Jitiansing selesai menyempurnakan bola cahaya emas, itu sudah sepuluh bulan kemudian. Dia menggunakan sepuluh bulan penuh untuk menyerap semua kekuatan Dharma yang diberikan oleh Master Mansion kepadanya. Tidak ada keraguan bahwa kekuatannya telah meroket dan mencapai tingkat kesembilan dari ranah spirit Revinemen. Dia telah memadatkan pedang Dharma Roh kesembilan. Kekuatan Roh dan Darmiknya bahkan lebih kuat dan fondasi Marsial Dao-nya bahkan lebih kokoh. Tidak ada yang tahu persis seberapa hebat kekuatan tempurnya setelah mencapai tingkat kesembilan dari Sol Revinemen Rilem dan menguasai tujuh teknik rahasia. Tapi ada satu hal yang pasti. Dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh ahli alam esens Sol setengah langkah secara instan. Itu benar-benar pembunuhan instan dengan tubuh dan jiwa hancur. Ji Tian Xing berhenti berkultivasi untuk saat ini. Dia duduk di ruang rahasia dalam diam, merenung dalam diam. Sejauh ini, saya telah berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia ini selama 22 bulan dan kekuatan saya telah mencapai alam penyempitan roh tingkat kesembilan. Saat itu, Mansion Master mengatakan bahwa dia akan menggunakan semua sumber daya dari kediaman kekaisaran untuk mempertahankan pengoperasian susunan ruang rahasia dan membiarkan saya berkultivasi di sini selama dua tahun. Hanya ada dua bulan tersisa sebelum batas waktu dua tahun. Saya tidak bisa membuang waktu dan saya tidak bisa mengecewakan upaya Mansion Master. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk tidak keluar dari pengasingan untuk saat ini dan terus berkultivasi di pengasingan selama dua bulan lagi. Meskipun aku sudah menguasai tujuh seni rahasia tertinggi, ini adalah keterampilan pamungkas yang diajarkan oleh Senior Martial Brothers dan Senior Martial Sisters kepadaku. Teknik rahasia ini hanyalah kartu truth saya. Dao of Swat Soul adalah dasar dari jalur bela diri saya. Aku tidak bisa membiarkannya sia-sia. Oleh karena itu, ia terus mengembangkan jalan jiwa pedang, memelihara pedang sihir jiwa ilahi, menyempurnakan domain pedang petir ilahi, dan meningkatkan kekuatannya. Dalam waktu singkat, jika kekuatan seseorang meningkat terlalu cepat, seringkali akan menyebabkan fondasi yang tidak stabil. Saat kekuatannya semakin kuat, kelemahan fondasinya yang tidak stabil akan menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, itu akan membatasi kemajuan kekuatannya dan menghentikannya untuk bergerak maju. Dia sangat jelas tentang hal ini, jadi dia menaruh perhatian besar pada konsolidasi yayasan seni bela dirinya. Tanpa disadari, dua bulan telah berlalu. Batas waktu dua tahun yang ditetapkan oleh Manor Lord akhirnya berakhir. Formasi misterius di ruang rahasia secara bertahap kehabisan daya dan berhenti beroperasi. Kekuatan misterius yang memenuhi ruang rahasia juga dengan cepat menghilang. Distorsi ruang waktu yang tak terlihat juga menghilang dalam waktu singkat. Ji Tian Xing dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang rahasia dengan efek ajaib telah menjadi tumpul dan biasa hanya dalam sepuluh nafas. Akhirnya waktunya. Kultivasi tertutup ini adalah yang terpanjang yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Sudah dua tahun. Tapi itu juga peningkatan tercepat dalam kekuatan saya dan perubahan terbesar yang pernah saya alami. Saya telah berkultivasi tertutup di ruang rahasia selama dua tahun, tetapi hanya dua setengah bulan telah berlalu di dunia luar. Saya bertanya-tanya seperti apa situasi di benua Tian Suan sekarang. Pikiran ini melintas di benak Ji Tian Xing. Dia mengakhiri kultivasi pintu tertutupnya dan perlahan membuka matanya. Di permukaan, dia tampaknya tidak banyak berubah. Namun kenyataannya, auranya sudah sedalam laut. itu sangat tersembunyi dan pendiam. Hanya ahli alam jiwa primordial yang dapat merasakan bahwa di dalam tubuhnya, ada kekuatan dharma yang kuat yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Di mata seniman bela diri biasa, dia seperti orang biasa yang tidak berkultivasi. Namun, matanya yang hitam pekat bahkan lebih dalam dan luas. Mereka seperti jurang yang bisa melahap hati manusia, dan juga seluas dan tak terbatas seperti langit berbintang. Kemungkinan tak terbatas tersembunyi di tubuhnya. Ji Tianxing berganti menjadi jubah putih dengan bintang dan awan. Dia mengenakan mahkota batu giyok bintang tujuh yang sederhana dan mengikat rambutnya yang sepanjang pinggang menjadi sanggul. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan keluar dari istana kekaisaran dengan langkah mantap. Dia berdiri di luar aula utama. Para penjaga di kedua sisi pintu jelas terpanas saat melihatnya. Kemudian, mereka buru-buru membungku untuk menyambutnya. Salam, Pangeran Tianxing. Pangeran Tianxing, ada surat untukmu di sini. Ji Tianxing menoleh untuk melihat penjaga di sebelah kiri ketika dia mendengar ini. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil surat dari pihak lain. Surat itu agak tebal. Di atas amplop yang terbuat dari kertas beras emas gelap, ada pola awan putih yang terukir di atasnya. Ini adalah amplop eksklusif Cloud Spirit Palace. Ji Tianxing segera mengerti bahwa ini pasti surat dari Yun Yao. Karena itu, dia menerima surat itu dan melangkah ke langit. Dia terbang 10 mil dengan setiap langkah dan dengan cepat meninggalkan istana kekaisaran. Kedua penjaga mengawasi punggungnya saat dia pergi. Butuh waktu lama sebelum mereka kembali sadar. Keduanya bisa merasakan Aura Ji Tianxing telah mengalami perubahan misterius. Itu membuat mereka merasa hormat dari lubuk hati mereka. Namun, Aura itu tidak ganas, juga tidak berat atau menindas. Sebaliknya, itu memiliki rasa misteri yang tak terlukiskan. Dengan kekuatan dan penglihatan kedua penjaga itu, mereka tidak bisa menjelaskannya. Setengah jam kemudian, Ji Tianxing terbang kembali ke istana Tianxing. Sudah setahun sejak dia kembali ke istana seki air. Namun, selalu ada penjaga yang menjaga istana. Para pelayan dan pekerja serabutan bertugas membersihkan semua kamar dan halaman bersih dan rapi. Dia kembali ke ruang kerja dan duduk di dekat jendela yang terang. Baru kemudian dia mengeluarkan amplop, mengeluarkan surat itu, dan membacanya dengan cermat. Surat itu panjangnya delapan halaman. Itu diisi dengan kata-kata kecil yang indah dan jelas. Itu adalah tulisan tangan Yun Yao. Suami Tianxing, Zhan Sinan. Ketika Anda menerima surat ini, saya sudah pergi dengan Mansion Master. Setelah saya kembali ke Cloud Soul Palace, saya berdebat dengan ayah dan ibu saya tentang masalah ini untuk waktu yang lama. Namun, pada akhirnya, saya hanya bisa menerima takdir saya dan mengikuti kesepakatan antara Cloud Soul Palace dan Mansion Master untuk meninggalkan benua Tianxuan. Suamiku, maafkan aku. Nasib saya yang menyebabkan perpisahan kami. Setelah aku pergi, aku tidak bisa lagi menemanimu. Saya tidak dapat membantu Anda menyelesaikan masalah Anda dan melawan invasi ras iblis. Namun, ini bukan niat saya. Sejak hari kita menjadi suami dan istri, Anda dan saya ditakdirkan untuk bersama selamanya. Kita hidup di ranjang yang sama dan mati di gua yang sama. Benua Tianxuan telah mencapai titik kritisnya. Wilayah ras manusia dalam bahaya. Anda harus berhati-hati. Ketika segala sesuatunya tidak mungkin, Anda tidak boleh mencoba menjadi pahlawan untuk menghindari penyesalan. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak ingin hidup sendiri. Sebelum saya pergi, saya pergi ke Istana Kekaisaran untuk menemui Mansion Master. Saya juga pergi ke ruang rahasia untuk melihat Anda. Pada saat itu, Anda berada di titik kritis dalam kultifasi Anda. Ekspresimu menyakitkan, wajahmu pucat, dan seluruh tubuhmu bermandikan keringat. Saya tahu bahwa Anda maha kuasa dan tidak akan pernah dikalahkan. Tidak peduli seberapa besar rasa sakitnya, Anda bisa menahannya. Tidak peduli seberapa berbahaya situasinya, Anda dapat mengubahnya menjadi keamanan. Saya juga percaya bahwa Anda akan mencapai kesuksesan besar dalam kultifasi Anda. Segera, Anda akan menjadi seperti Kenshin di masa lalu. Anda akan menggunakan pedang Anda untuk membunuh Raja Iblis dan menyelamatkan dunia. Suamiku, dimanapun aku berada, aku akan selalu mengingatmu dan merindukanmu. Hatiku hanya bisa memelukmu sendirian, dan itu tidak akan pernah berubah seumur hidup ini. Aku akan menunggumu di benua Senwu selamanya, sampai laut mengering dan bebatuan hancur. Namun, jika Anda masih tidak datang untuk menemukan saya ketika saya cukup kuat, saya akan menemukan cara untuk kembali ke benua Tian Suan untuk menemukan Anda. Suamiku, tolong jaga dirimu. Ji Tian Xing duduk diam di depan jendela dan membaca surat itu untuk waktu yang lama. Dia menghafal setiap kata dalam surat itu sehingga dia tidak akan pernah melupakannya. 1369. Yun Yao telah pergi. Dia sudah pergi 20 hari yang lalu. Ketika dia membaca surat yang ditinggalkan Yun Yao, kengganan dan ketidakberdayaan dalam kata-katanya membuat Ji Tian Xing merasa sedikit sedih. Namun, dia tidak merasa sedih, juga tidak merasa tertekan. Bagaimanapun, ini adalah hasil yang dia harapkan dan sudah lama ditakdirkan. Apalagi, perpisahan sementara ini demi reuni mereka berikutnya. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia bisa menuju ke benua Shen Wu dan bertemu dengan Yun Yao. Di benua yang diperintah oleh para dewa, tidak ada setan yang menyebabkan masalah dan tidak ada banyak ketidakberdayaan dan perselisihan. Mungkin, hanya di sana dia dan Yun Yao bisa tetap bersama dan menjalani kehidupan yang damai. Tentu saja, premis dari semua ini didasarkan pada penghapusan kekacauan iblis. Yao Yao, tunggu aku. Tidak lama lagi aku akan datang mencarimu. Ji Tian Xing bergumam pada dirinya sendiri, bangkit, dan meninggalkan ruang belajar. Suosh. Dia meninggalkan istana Tian Xing dan terbang ribuan kaki ke langit, menghadap ke pegunungan di bawah. Ada lusinan gunung dengan urat roh di sekitarnya, dan itu adalah istana dan tempat tinggal puluhan pangeran. Namun, setelah dia amati, dia menemukan bahwa istana itu kosong dan sepi. Sebagian besar pangeran sudah pergi dengan pengawal terpercaya mereka. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa para pangeran itu pasti telah diperintahkan untuk kembali ke sukunya masing-masing dan berperang melawan pasukan iblis dengan sekuat tenaga. Dia berjalan mengelilingi istana kaisar lagi dan menemukan bahwa para pendeta juga telah meninggalkan istana kaisar. Hanya dua pendeta yang tertinggal untuk menjaga istana. Sekarang istana kaisar begitu sepi, tidak lagi sesuci dan bermartabat seperti sebelumnya. Tidak lagi terlihat seperti tanah suci seni bela diri di benua Tian Suan. Dapat dilihat betapa tegangnya situasi di benua itu. Saya khawatir pasukan iblis telah menginvasi Zong Su, bukan. Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh. Dengan itu, dia berbalik dan pergi, terbang menuju pintu keluar istana kaisar. Swosh! Setelah seperempat jam, dia meninggalkan istana kaisar dan kembali ke kota Zong Su. Dia terbang mengelilingi kota dan menemukan bahwa situasi di kota itu jauh lebih sepi dari dua bulan lalu. Kota itu dipenuhi dengan aura penindas tak terlihat yang membuat orang merasa tertindas. Di jalanan dan gang, hampir tidak ada kerumunan orang. Kadang-kadang, beberapa pembudidaya dan rakyat jelata akan datang dan pergi, tetapi mereka semua memiliki wajah khawatir, tampak cemas dan takut. Bahkan ada sejumlah besar seniman bela diri dan rakyat jelata berkumpul di dekat gerbang kota selatan Central State City. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah manusia, semuanya menyeret keluarga mereka, membawa barang-bawaan dan barang-barang mereka, berbaris dalam antrean panjang untuk meninggalkan Central Continency. Melihat pemandangan ini, Jitiansing mendarat di depan gerbang kota selatan. Dia dengan santai menemukan seorang seniman bela diri parubaya di tengah kerumunan dan bertanya kepadanya tentang situasinya. Orang ini adalah laki-laki manusia dengan wajah yang bermartabat. Dia memiliki kekuatan panggung yuan dan dan berpakaian mewah. Cara bicara dan tingkah lakunya tidak biasa. Jelas bahwa dia berasal dari keluarga kaya. Di sampingnya ada tiga pria dan wanita muda, dua nyonya dengan gaun indah, dan lebih dari selusin pelayan yang cakep. Para pelayan memimpin beberapa makhluk roh dan membawa beberapa peti besar, yang sepertinya berisi kekayaan. Jitiansing menarik pria parubaya itu dan dengan tenang bertanya, Saudaraku ini, sepertinya kamu sedang bersiap untuk meninggalkan Central Continency dan memindahkan seluruh keluargamu ke tempat lain. Pria parubaya itu melihat penampilannya yang mengesankan, matanya sedalam laut, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura misterius. Dia menduga kekuatannya tinggi dan identitasnya tidak biasa. Karena itu, pria parubaya itu menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan menjawab, Tuan muda ini, sejujurnya, bukan hanya keluargaku yang pindah, setengah dari rakyat jelata kota juga pergi. Jitiansing mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, kenapa ini? Central Continent City adalah tanah suci seni bela diri nomor satu di benua itu. Sudah lama damai, jadi mengapa semua orang pindah? Pria parubaya itu tertegun sejenak, ekspresinya agak aneh ketika dia berkata, Adik, mungkinkah kamu tidak tahu tentang masalah ini dan belum mendengar berita apapun? Berita apa? Jitiansing mengungkapkan ekspresi bingung dan menjelaskan, Saya telah berkultivasi tertutup dan baru keluar hari ini, jadi saya tidak tahu tentang situasinya. Pria parubaya itu merasa lega dan dengan cepat mengingatkan, Adik laki-laki, pasukan ras iblis telah membunuh jalan mereka ke benua tengah, kota benua tengah berada dalam bahaya besar. Dalam dua bulan terakhir, puluhan juta pasukan di Menrace berbaris ke selatan, menyerang kota dan menghancurkan benteng, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Bagian utara telah lama dipenuhi mayat, bau darah memenuhi langit. Untungnya, kaisar klan saya secara pribadi memimpin pasukan dan menghentikan pasukan ras iblis di luar celah gunung Tianlong, jika tidak, pasukan ras iblis pasti sudah membunuh jalan mereka ke kota benua tengah. Jitiansing tahu bahwa Tianlong Mountain pas berada di utara sentral kontinen City, sekitar 100 ribu li jauhnya. Itu adalah izin kuno dan agung. Sejak zaman kuno, itu selalu menjadi tempat yang diperjuangkan oleh para ahli strategi militer. Pada saat yang sama, Tianlong Mountain pas terjepit di antara benua tengah dan pegunungan di utara, bertindak sebagai penghalang alami antara ras iblis dan benua tengah. Di sebelah utara celah gunung Tianlong ada pegunungan tak berujung, penuh dengan bukit tandus dan sungai yang sulit diatur, membentang sampai ke perbatasan. Di sebelah selatan celah gunung Tianlong adalah tanah datar benua tengah, tempat puluhan kota berada. Begitu pasukan di Menrace melintasi Tianlong Mountain Pass, tidak akan ada lagi rintangan, dan mereka bisa berbaris langsung ke sentral kontinensiti. Memahami hal ini, wajah Ji Tianxing tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kaget, berteriak tak percaya, bagaimana ini mungkin. Bagaimana serangan pasukan di Menrace bisa begitu cepat dan sengit. Bahkan jika pasukan ras iblis lebih kuat, tidak mungkin bagi mereka untuk melintasi ratusan ribu li wilayah dan membunuh jalan mereka ke Tianlong Mountain Pass hanya dalam dua bulan. Pria parubaya itu mengangguk setuju, ya, orang yang rendah hati ini telah memperhatikan situasi di perbatasan, saya juga merasa sulit dipercaya dan sangat membingungkan. Namun, yang rendah hati ini telah menanyakan tentang berita tersebut, dikatakan bahwa puluhan juta pasukan ras iblis adalah kekuatan utama, 10 juta singa paling elit. Selain itu, komandan pasukan ras iblis bukanlah salah satu dari komandan iblis itu, dikatakan bahwa kaisar iblis secara pribadi memimpin pasukan. Adik laki-laki, Anda harus mengerti betapa menakutkannya kaisar iblis, bukan? Bahkan kaisar iblis secara pribadi pergi berperang, bagaimana tentara klan saya bisa melawan. Jika bukan karena kaisar klan saya yang secara pribadi memimpin pasukan, saya khawatir Tianlong Mountain Pass sudah jatuh. Berbicara di sini, pria parubaya itu melihat sekeliling, lalu berkata dengan suara rendah, Adik, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, kamu harus meninggalkan kota benua tengah secepat mungkin, kamu tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Meskipun kaisar secara pribadi memimpin pasukan, ada desas-desus di antara orang-orang bahwa pasukan ras iblis cepat atau lambat akan menerobos celah gunung Tianlong dan membunuh jalan mereka ke kota benua tengah. Pada saat itu, sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri. Kamu masih sangat muda, mungkin kamu juga keturunan keluarga kaya dan berkuasa, masa depanmu tidak terbatas. Jika Anda meninggalkan kota benua tengah sesegera mungkin, dan melarikan diri ke benua selatan, di mana ada kehidupan, ada harapan. Ji Tian Xing mengerti bahwa orang ini memiliki niat baik, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak pernah berpikir bahwa hanya dalam dua bulan budidaya terpencil, situasi benua akan berkembang sedemikian rupa. Kaisar iblis secara pribadi memimpin pasukan untuk menyerang benua tengah, benua tengah dalam bahaya. 1370 Dari Central Continent City ke Heaven Dragon Mountain Pass, bentangan tanah yang luas membentang 100 ribu li. Satu demi satu kota megah terletak di tanah yang luas ini, menunjukkan kemakmuran benua tengah di zaman kemasannya. Namun, ketika Ji Tian Xing terbang dari langit dan melihat ke bawah ke kota-kota megah di bawah, dia melihat pemandangan yang sama sekali berbeda. Setiap kota besar dipenuhi dengan suasana panik. Orang-orang biasa menyeret keluarga mereka keluar kota, melarikan diri ke benua selatan. Penjaga kota lapis baja yang memegang pedang sedang menjaga jalan-jalan penting di kota, sepertinya mereka siap berperang. Kota yang dulu ramai dan ramai tiba-tiba menjadi sepi. Tidak ada satu orang pun yang terlihat di jalanan dan gang. Bahkan orang biasa yang tidak mau pergi pun tidak bersemangat. Suasana hati mereka pesimis dan putus asa, menunggu dalam ketakutan dan siksaan. Satu kota seperti ini, dua kota seperti ini, tiga kota, lima kota sama. Ji Tian Xing bahkan merasa kota-kota ini diselimuti lapisan kabut, pemandangan yang suram dan suram. Suasana hatinya juga terpengaruh, menjadi suram dan menindas. Ada nyala api samar yang berdenyut di dadanya, menahan niat membunuh yang melonjak. Dia hanya ingin membantai pasukan di Menrace dengan Sembrono. Sekitar 16 jam kemudian, Ji Tian Xing akhirnya tiba di jalur Gunung Naga Langit. Meskipun jaraknya masih beberapa ratus li, dia sudah bisa melihat situasi umum jalur Gunung Naga Langit dari langit. Hamparan luas tanah membentang lebih dari 100 ribu li terhubung ke puncak gunung. Jika seseorang melanjutkan ke utara, akan ada rangkaian pegunungan yang terus-menerus. Di atas tanah 400 li jauhnya, ada pegunungan besar yang membentang dari barat ke timur. Itu seperti tembok kota yang sangat besar, menghalangi pegunungan dan dataran. Ji Tian Xing telah mempelajari peta topografi benua tengah, dan tahu bahwa pegunungan besar ini disebut pegunungan penenang utara. Nama pegunungan ini dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, ketika ras iblis mendatangkan malapetaka di dunia. Dua kata, menenangkan utara, menyiratkan pengamanan utara, dan juga mewakili aspirasi dan aspirasi rakyat jelata ras manusia. Pegunungan ini berasal dari wilayah wilderness barat dari di Menrace. Itu membentang beberapa juta li, dengan cabang yang tak terhitung jumlahnya. Antara gurun utara dan benua tengah, ada dua penghalang. Penghalang pertama adalah perbatasan. Penghalang barisan pegunungan pemukiman utara adalah garis pertahanan yang paling sulit untuk dilintasi perlombaan iblis. Pegunungan itu tingginya ribuan kaki, dan ada lembah dan jurang yang dalam di pegunungan itu. Pegunungan itu sangat curam dan berbahaya, dan medannya sangat rumit dan terjal. Untuk prajurit iblis di atas Sky Origin Stage, itu sama sekali bukan masalah. Mereka hanya bisa terbang melintasi langit. Namun, di antara puluhan juta iblis, hanya beberapa dari mereka yang telah mencapai tahap asal langit, dan semuanya adalah Raja Iblis dan Jenderal Iblis. Jika ras iblis ingin menginvasi dataran tengah dan menaklukkan kota dan wilayah ras manusia, hanya mengandalkan Raja Iblis dan Jenderal Iblis saja tidak cukup. Pada akhirnya, mereka harus mengandalkan pasukan puluhan juta. Namun, puluhan juta setan semuanya berada di bawah alam asal surga. Kebanyakan dari mereka hanya berada di alam pemahaman mistik. Akibatnya, Pegunungan Permukiman Utara dan Pegunungan Berbahaya di utara menjadi penghalang besar bagi pergerakan pasukan ras iblis. Di Pegunungan Penenang Utara yang mengjulang tinggi, ada ngarai besar yang panjangnya ratusan mil. Itu adalah Heaven Dragon Pass yang terkenal. Jika tentara iblis ingin pergi ke selatan untuk menyerang benua tengah, mereka harus melewati jalur naga langit. Sejak garis pertahanan di perbatasan runtuh, pasukan manusia terus mundur dan akhirnya mundur ke Pegunungan Penenang Utara. Kekuatan utama pasukan ras manusia terkonsentrasi di sekitar celah naga langit dengan gigi melawan dengan sekuat tenaga. Semua orang tahu bahwa begitu Heaven Dragon pas jatuh, pasukan di Menerace akan dapat menyerang Central Plains seperti Harimau Ganas dalam kawanan domba dan membantai orang-orang biasa. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, pasukan ras manusia akan mempertahankan jalan naga langit sampai mati dan bertempur dalam pertempuran berdarah sampai saat terakhir. Jitiansing melihat ke bawah ke Pegunungan Penenang Utara dari langit dan segera melihat jalan naga langit yang mengjulang tinggi dan curam. Jalur naga langit yang dalamnya ratusan mil dan lebarnya 20 mil seperti celah dan parit alami memotong Pegunungan Penenang Utara menjadi dua. Di luar Heaven Dragon Pas, awan gelap bergulung di langit dan kabut iblis menyebar kemana-mana. Jelas, sejumlah setan yang mengerikan telah berkumpul di sana. Bau darah yang kuat dan menyengat terbawa angin utara yang bersiul dan tak henti-hentinya datang. Di dalam Heaven Dragon Pas, tanah dalam radius 300 mil padat dengan tenda dan rumah militer. Jutaan tentara manusia ditempatkan di sana. Di Pegunungan di kedua sisi celah, jutaan prajurit manusia juga ditempatkan di sana. Di sepanjang Pegunungan, garis pertahanan sepanjang ribuan mil terbentang. Mata Jitiansing menyapu jalan naga langit dan melihat bahwa tanah dan pegunungan penuh dengan sosok manusia padat seperti koloni semut. Bahkan di langit di atas celah, ada puluhan ribu ahli elit menunggangi burung roh, berlayar dan berpatroli dan memantau pergerakan di sekitar. Selain itu, dia juga melihat penghalang cahaya kemasan di jalur naga langit, seperti bola cahaya dengan radius 200 mil melindungi seluruh jalur naga langit. Itu adalah formasi pertahanan, digunakan untuk melindungi jalur naga langit dan melawan pasukan ras iblis. Itu sudah ada sejak zaman kuno. Meskipun jaraknya ratusan mil, Jitiansing dapat dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi energi yang dipancarkan oleh formasi pertahanan sangat kuat dan luas. Dengan pencapaiannya dalam formasi, tentu saja, dia dapat mengatakan bahwa itu adalah formasi tingkat jiwa primordial dan kekuatannya luar biasa. Us! Dia memperlambat kecepatan terbangnya dan terbang di atas tenda militer dan mengamati situasi di kam. Dia melihat puluhan ribu tenda dan rumah militer tersebar di ratusan mil tanah. Di luar setiap tenda dan rumah, ada tentara elit yang menjaga. Sekelompok tentara lapis baja, memegang tombak dan tombak, mondar mandir di kam dengan gugup dan waspada. Ada juga banyak sersan, bergerak seperti angin, membawa banyak prajurit yang terluka parah dari garis depan, dan mengirim mereka kembali ke kam untuk dirawat. Seluruh kam manusia dipenuhi dengan ketegangan, depresi, dan suasana yang keras. Saraf semua orang tegang, dan mereka sangat waspada dan waspada. Bahkan para prajurit yang sedang beristirahat di kam juga mengenakan baju besi mereka, siap bertarung kapan saja. Saat Jitiansing sedang mengamati situasi di kam, U200B-U200B sekelompok tentara lapis baja hitam yang menunggangi makhluk roh dengan cepat terbang mendekat, dan mengelilinginya. Siapa kamu? Pemimpin kelompok mengendarai binatang roh burung terbang. Dia maju selangkah dan berhenti di depan Jitiansing, lalu bertanya dengan suara tegas. Jitiansing mengeluarkan segel gunung dan sungai tanpa ekspresi, dan berkata dengan anggun, saya Jitiansing, penguasa wilayah naga langit. Wajah pemimpin tiba-tiba berubah. Setelah melihat Sail of the Territory Lord, dia langsung memberi hormat dengan tangan terlipat. Jitiansing menyingkirkan segel gunung dan sungai, dan berkata dengan anggun, apakah kaisar dan guru kekaisaran ada di kam? Ini. Pemimpin itu tiba-tiba tampak malu, dan buru-buru menjelaskan, yang mulia, saya hanya seorang pemimpin patroli kecil, dan saya tidak memenuhi syarat untuk mengetahui keberadaan kaisar. Jitiansing berpikir itu masuk akal. Status kaisar dan tutor kekaisaran terlalu tinggi. Kecuali para jenderal, tidak ada yang bisa menghubungi mereka.